Saudara memanfaatkan limbah kayu, seorang pria di kota Blitar, sukses mendirikan usaha kerajinan dekorasi rumah. Meski dari barang sisa, namun kini ribuan produk hasil karyanya telah terjual ke berbagai daerah di Indonesia, serta menghasilkan pendapatan ratusan juta rupiah. Di gedung bekas gudang inilah, para pekerja Prima Sabi Craft mengolah limbah kayu menjadi berbagai kerajinan dekorasi rumah. Dengan kreatif, para pekerja mengubah sisa mebel kayu menjadi berbagai hiasan yang bernilai jual tinggi. Pemilik usaha tersebut adalah Andi Widodo, pria asal Sananwetan, kota Blitar. Bermodal sisa kayu yang ia minta dari rekannya, pria 32 tahun tersebut kemudian mencoba membuat berbagai kerajinan dekorasi rumah secara otodidak. Tidak disangka, saat hasil karyanya diunggah di media sosial, banyak warga yang berminat untuk membeli. Kini setelah 4 tahun berjalan, rata-rata penjualan produk hasil karyanya mencapai 60 ribu unit setiap bulannya. Pendapatan ratusan juta rupiah pun mampu ia kantongi. Bukan hanya itu, berkat usahanya tersebut, ia kini bisa memberdayakan 25 orang pemuda yang kehilangan pekerjaan pada awal pandemi tahun 2020 lalu. Andi Widodo pun bersyukur, di tengah kesulitan ekonomi akibat adanya PPKM darurat ini, usahanya masih terus berjalan dan mampu memberikan manfaat bagi para pekerjanya. Sementara untuk kayu-kayu kita memanfaatkan kayu-kayu lingkah dari bekas-bekas packaging-packaging yang tidak bermanfaat, waktu itu akhirnya kita buat produk-produk kerajinan-kerajinan yang bisa kita lakukan. Untuk produknya sekarang ada 1.500 jenis produk, sekitar 1.500 jenis, dengan beberapa tema-tema yang dirangkat mulai dari tema dekorasi ruangan dapur, dekorasi ruangan keluarga, dekorasi ruangan anak, dekorasi ruangan tamu. Jadi kayak gitu. Satu bulan mampu jual berapa? Satu bulan rata-rata kita penjualan dengan semua produk yang ada, sekitar 60 ribuan produk terjual. Prima Sabi Craft sendiri kini telah memiliki lebih dari 1.000 jenis produk kerajinan dan dijual melalui media sosial dengan harga mulai dari 5 hingga 100 ribu rupiah tergantung jenis produknya.